Selima Sekarang ini, selima sedang menjadi mainan yang populer di kalangan anak-anak, bahkan remaja di Indonesia. Selima ini sebenarnya sudah populer di tahun 2012, namun benar-benar populer pada akhir 2015 dan awal 2016 yang lalu. Dulu selima ini biasa disebut mainan lumpur lapindo dan biasanya yang menjual adalah pedagang-pedagang mainan di beberapa sekolah. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai selima, maka pada artikel ini akan dijelaskan mengenai pengertian, kegunaan dan cara membuat selima yang sederhana. Pengertian selima kata selima berasal dari bahasa Inggris yang berarti lumpur. Selima adalah jenis mainan yang bentuknya mirip dengan lumpur, lengket, terasa agak dingin dan bertekstur kenyal. Selima biasanya dimainkan oleh anak-anak kecil bahkan remaja, dimainkan seperti plastisin pleidogat dan dibuat menjadi berbagai macam bentuk. Ada beberapa macam jenis selima, antara lain marshmallow selima, Thailand selima, Galaxy selima, Tofu selima dan Haro selima. Kegunaan selima-selima mempunyai beberapa kegunaan, antara lain. Sebagai alat permainan anak untuk meningkatkan kreatifitasnya dan melatih kelenturan otot jari. Dapat digunakan sebagai pembersih debu atau kotoran pada beberapa tempat yang sempit, seperti selah-selah keyboard laptop. Menjadi bahan kesenian buat Anda yang mempunyai jiwa seni. Selima bisa diubah menjadi bentuk-bentuk yang indah dan mempesona. Cara membuat selima sederhana tanpa borak selima bisa dibuat dari beberapa bahan, salah satunya adalah dengan bahan sampo. Dalam pembuatannya juga sangat mudah serta alat bahan yang digunakan juga mudah didapat. Berikut cara membuat selima sederhana dengan sampo. Alat yang dibutuhkan. Pengaduk wadah baskom kecil bahan yang digunakan. Satu sacet sampo o, zut, air secukupnya lima sendok makan lemfoks atau pofinal. Pewarna makanan sumba secukupnya satu sendok makan detergen bubuk. Cusun bimbi bedak langkah membuat selima dari bahan sampo. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di atas. Masukkan lemfoks atau pofinal. Sebanyak kurang lebih satu sendok makan ke dalam wadah baskom kecil. Masukkan sampo dan detergen ke dalam wadah baskom tersebut. Masukkan pewarna makanan sumba. Warna yang digunakan sesuai selera, bisa hijau, biru, kuning dan lain-lain. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan mengental. Jika selima belum mengental atau bentuknya masih belum bagus, maka dapat Anda tambahkan sedikit detergen lagi. Apabila selima sudah mengendal, lalu rendam selima di dalam air selama lebih kurang 4 menit. Jika selima terasa masih sangat lengket, maka terus tekan-tekan selima sampai padat dan mengental. Lengket yang berlebihan bisa diatasi dengan menambahkan bedak, tepung ataupun minyak telun bayi. Jika sudah mengental dan tidak lengket berarti selima sudah jadi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!